Intro Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Eni Tanggerang Nah hari ini Eni Tanggerang, mungkin apa? Mau bikin pindang bandeng Nah teman-teman mau pola resepnya, tonton sampai selesai Yang belum sampai subscribe, saya ke teman-teman ya Dan disini resep-resepnya Disini saya menyiapkan ikan bandeng 1 ekor yang sudah ditarik dan suci bersih Ya semuanya sudah dibuang ya, sisinya juga ya 600 gram ini Dan ini bumbu yang harus saya dihaluskan Terdiri dari daun salam, setukupnya ini saya pakai daun salam Adalah 7 lembar, serenya 4 batang Dan ini jeruk lemon, ya berkering ya Dari kulkas saya taruh, ini ada Nah ini limau, 1 biji limau Dan cabai secukupnya Boleh di skip ya Ini terdiri dari kunyit sedikit Bawang putih ini Ini lengkuas Jahe Bawang merah Gini ya, 5 biji Dan kecap manis Ini kira-kira 40 ml Secukupnya aja Ini yang mau saya bakar nanti ya Gula Pasir secukupnya Garam secukupnya Penyedap rasa secukupnya Air secukupnya Sekarang saya mau bakar dulu Ini panci turun nih dulu ya Saya mau bakar Ini dulu ya Yang mau saya bakar Ini saya bakar dulu Kita bakar sampai layu ya Ini yang mau dihaluskan Dibakar dulu Karena ini Pindang-bandang Tidak dimasak dengan minyak ya Mau digodok aja gitu Sampai wangi Tidak ada yang butuh Dibakar Dibakar sampai hangus-hangus ya Bagi yang gak mau hangus Yang harus hangus Gak masalah Yang penting layu Nah ini udah mateng ya Kelihatan Nah sekarang Udah oke nih ya Saya matiin api Saya naikin ini Pancinya dulu Dan sekarang mau saya giling ini Bunggunya Saya mau saya giling dulu Bunggit Bawang putih, bawang merah Ini Digiring kasar ya Ini jahenya Saya giling halus dulu Jahe Bagi yang gak mau digiling halus Juga gak masalah Ini jahenya Boleh digeprek aja Boleh Serai boleh digeprek aja Itu lengkuat Sudah digeprek aja Juga boleh Tapi ini saya Biar bisa dimakan Semua bungunya Saya ini aja Giling aja ya Ini saya giling aja Lengkuatnya Nanti bawang itu Semua digiling kasar Ini kunyitnya Kita haluskan Dan Ini pecah-pecah aja juga gak masalah ya Oke, begini aja Udah, cukup Kita hidupin kompor Sekarang ini bumbu saya masukkan Ke penggorengnya ya Ke pancinya Ini kalau gak mau matah Pake panci gini juga boleh Pake presto ya Boleh Ini serai, itu udah digeprek-geprek Kita masukkan aja Dan daun salam Kita masukkan Tambahkan air dulu Sedikit Ini tadi 500 ml ya airnya ya Ini saya masukin begini dulu Diaduk rata dulu Sekarang Ini ikannya Ini ikan ya Nah ini ikannya Saya kasih peresan jeruk ya Jeruk limau Limau Ini kita kasih peresan jeruk limau Dan kita kasih kecap secukupnya Ini gak gak saya masukin semua ya Secukupnya aja Bagi yang mau kasih kecap Boleh Bagi gak mau gak masalah Susah ya pake ini ya Bagi tangan aja deh Tuh kan airnya sudah mendidih Ya ini airnya sudah mendidih Sekarang saya masukkan aja Ini ikannya Saya masukkan Ini air ikan kita masukkan Dan pastikan itu daun salamnya di bawah ya Supaya ini ikannya ngerti gak angus Oke Pastikan ikannya tidak bisa hangus Ada ada salamnya Dan ini masukkan ya semua Cabainya saya masukkan Ini cabai saya masukkan Tergantung ya Saya tambahkan Sedikit gula Pasir Gak sampai 1 sendok makan ya Setengah aja Saya pakai Garam 1 sendok teh Kalau kurang boleh tambah ya Ini penyedap rasa 1 sendok teh Saya tambahkan air lagi Itu 500 Saya kasih 600 deh 600 Kita tutup Tunggu dia mateng Nah ini kelihatan ya Sudah mendidih Sudah berapa menit Saya rasa ya Sudah lebih kurang 25 menit Sekarang saya mau Angkat ini ya Sudah mateng ya Ini sudah mateng Wangi Wangi banget Ini wangi banget Nah biar lebih manteng Nah biar lebih manteng lagi Ya ini biar manteng lagi Makanya saya siapin ini jeruk Lemon ya Kita persiin jeruk lemon Lebih kurang 1 sendok aja 1 sendok makan Ini kan banyak ya Kuliprus ya Nah biar lebih seger Dan biar wangi Manteng rasanya Saya matiin api Dan kita angkat Selesai sudah Pindang bandeng Nah teman-teman Motoresipnya Tonton sampai selesai Tunggu mano ini selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa